Akibat dari berat badan itu jadi lutut ada masalah gitu loh. Itu malaku juga ada gitu sekarang. Nah itu tante langsung waduh ini kayaknya berat harus turun nih. Yang tante kepengen disini bukan turun terlalu banyak. Tidak. Tapi sehat. Halo tante. Halo Mbak Milo. Tante Beta luar biasa banget ya. Aku tuh ngeliat tante tuh udah di usia yang sekarang mukanya tetep fresh, tetep aktif. Dan kemarin juga baru ulang tahun ya tante. Selamat ulang tahun lah tante. Terima kasih nih di usia yang ke 60 tante. Wow 60? 60 tante. Tetep beraktifitas? Tetep diminta. Wow. Karena diminta jadi tante harus good looking. Iya doang harus ya maksudnya. Harus. Selain karena tuntungan pekerjaan tapi mungkin juga lebih kayak kepada untuk diri sendiri juga kalian. Iya. Yang utama diri sendiri. Nah kemudian untuk semuanya karena kalau tante nggak bagus gitu kan pasti juga kurang baik gitu. Iya betul. Nah tante kalau misalnya Milo boleh tahu nih tante tuh di usia yang sekarang itu aktivitasnya apa aja sih tante? Yang pasti ya nggak terlalu banyak ya terus. Yang pertama mungkin tante mengutamakan apa ya harus olahraga. Harus olahraga. Oh tante masih rutin olahraga baru ya? Masih seperti jalan kaki kayak gym gitu kan. Wow. Masih terus mengikuti pola makan dan hidup sehat. Itu yang utama. Pantes ya tante wajahnya tuh nggak kayak 60 tahun. Ternyata rahasia dibalik awet mudanya tante beta itu adalah olahraga, jaga makan. Jaga makan. Dan kita niat kita memang pengen sehat dan pengen tetap. Betul. Ya menolak tua. Menolak tua pokoknya nggak mau. Pokoknya umur cuma angka. Iya. Pantesan aku tuh kalau nggak tante beta tuh kayaknya aku juga kan kayak point instagram tante beta kan. Wah masih aktif banget ya Milo kayak iri deh. Kayaknya pengen deh nanti kalau udah umur 60 tuh masih kayak tante beta gitu. Harus. Karena tante beta kan udah dari generasi ke generasi dan juga sampai sekarang masih eksis. Berarti kan memang ada satu value yang tante beta punya yang mungkin ya cuma tante beta doang nih yang punya gitu. Makanya kenapa masih eksis sampai sekarang. Iya. Nah tante kalau misalkan di usia yang mungkin terbilang sudah cukup senior kan biasanya nih ada aja nih kayak mungkin ada beberapa yang keluhan-keluhan, keluhan-keluhan kayak fisik secara fisik ya. Betul. Terus mungkin ada nggak sih tante kayak penyakit bawaan gitu. Semakin banyak usianya memang itu udah normal kalau misalkan akan muncul apa-apa. Ada sesuatu ya. Sesuatu misalkan badan menjadi berat gitu kan. Menjadi sedih melar gitu kan kayak gitu. Terus banyak keluhan dari itu nggak bisa dibohongi gitu kan. Kalau tante sih ada keluhan dari pinggang ya. Wajar ya. Karena tante kan suka nge-gym dulu rajin banget jadi pernah kecentet. Jadi ini harus hati-hati. Nah terus kemarin-kemarin lutut ya. Sebelum tante ikut yellow feed itu lutut berat badan. Iya. Perlututnya. Akibat dari berat badan itu. Benar-benar. Jadi lutut ada masalah gitu loh. Malaku juga udah gitu. Nah itu tante langsung waduh ini kayaknya berat harus turun nih. Terus badan harus sehat nih. Nggak boleh berat gitu loh. Karena keinginan dari diri sendiri. Karena tante masih ingin untuk tampil. Jadi tante mengatur itu. Mengatur itu ya. Jadi emang benar-benar tuh tante betanya berarti aware banget ya. Karena kan soalnya mungkin dari tante betanya sendiri itu juga udah mulai gak nyaman nih ya. Ya. Beraktifitas pasti. Karena aku juga pernah dengar dari dokter gitu. Kalau emang udah bertambung usia harus jaga berat badan. Iya. Karena ya itu. Benar permasalahan itu. Akan berpengaruh kepada kaki. Kepada badan pokoknya sebenarnya. Oh badan ya. Jadi gampang penggel dan. Iya. Mungkin kayak ini nggak sih tan gampang ngap jadinya ya. Iya sesek gitu lah. Karena berat itu. Karena mungkin berat badannya banyak. Melebihi. Jadi sesek juga. Nggak ringan nggak ringan. Mungkin udah karena udah melebihi berat dan ideal ya. Iya betul. Akhirnya juga badannya ya jadi kayak ngasih sinyal nih. Kayak ayo ayo coba diturun yang lagi timbangannya. Nah berarti tante beta itu sadar soal. Oh kayaknya harus jaga pola makan semenjak itu. Atau sebelum-sebelum itu tante beta udah kayak diet atau apa gitu. Dietnya itu tidak seketat seperti setelah saya masuk ke Yellow Fit. Oke. Ya. Jadi dulu diet. Tapi diet tapi mungkin salah. Nggak terarah gitu ya Tan. Nggak terarah. Mungkin salah dietnya. Jadi setelah saya merasa ada sesuatu ada beberapa keluhan. Jadi saya ah kayaknya saya harus dicoba untuk bener-bener yang terarah. Iya. Dari pola makan dari olahraganya dari apanya. Saya ikutin beberapa bulan saya ikutin ternyata ya iya. Berkurangnya berat badan. Penyakit-penyakit itu nggak ada dan sesek juga nggak ada gitu loh. Terus pengaruh dari kesininya juga ada gitu loh. Betul pasti kayak muka juga jadi lebih cerah, lebih fresh gitu. Iya. Karena kayak lemak, minyak, karbo, apa itu berkurang banyak. Iya, iya, iya. Apalagi kan yang aku tahu kalau Yellow Fit itu kan kita juga jumlah kalori itu udah tahu ya. Iya. Udah di box itu udah ada jumlah kalori. Terus bahkan dirinciin gitu. Misalnya kate ini berapa. Kandungan-kandungan juga udah dijelasin. Iya. Jadi kita juga yang diet udah nggak usah pusing lagi tuh. Bikirin masak apa ya untuk makanan dietnya. Iya. Mungkin Tante pernah ngerasain fase itu nggak sih Tan? Kayak dulu sebelum misalnya pakai Yellow Fit gitu. Pasti bingung makan apa ya dietnya yang bener kayak gimana ya. Itu dia makannya. Yang pertama mungkin yang sebelum saya masuk Yellow Fit itu katanya nasi kurang. Eh nasi oh stop. Nasi stop. Tapi kan kita orang Indonesia nggak bisa juga terlalu stop. Nggak bisa. Kayak kalau nggak makan nasi kayak nggak makan gitu. Nggak mau ah saya nggak mau mati gara-gara nggak makan nasi gitu kan. Jadi terus selain itu kemudian saya ikutin kayak pola gorengan apa segitu. Saya ikutin nggak. Tapi karena nggak punya nggak niat yang terlalu. Nggak enjoy juga kali ngejalan. Nggak terlalu niat yang dikhususkan gitu. Jadi kadang-kadang ngebundle gitu. Jadi ini nggak sukses. Nggak sukses dietnya. Mengatur pola makannya itu nggak sukses gitu kan. Tapi setelah saya masuk Yellow Fit. Nah kan yang namanya cukup. Udah kalorinya udah cukup loh dari makanan itu. Jadi nggak ada kepengen. Aduh kepengen nge-meal nih gorengan nih. Atau makan mie lah atau gimana. Enggak gitu loh. Karena udah cukup kalorinya itu. Dan saya juga nggak boleh nyentuh ini, nggak boleh nyentuh ini. Palingan buah aja atau sayur aja tuh boleh gitu kayak. Jadi bener-bener disiplin. Nah setelah disiplinnya itu baru saya merasakan semuanya tuh tercapai. Jadi akhirnya goalnya Tante Beta juga tercapai. Iya. Dan mungkin Tante Beta tuh kalau aku mungkin boleh kayak agak menganalisa ya. Mungkin Tante Beta jadi udah nggak pengen ngem-ngem lagi. Karena makanan Yellow Fit juga udah enak. Kayaknya makanan diet. Saya pikir makanan diet yang tersedia ini kan namanya diet udah kebayang nggak saya. Masih habar. Masih apanya. Masih kurang enak lah gitu. Tapi ternyata setelah saya jalani Yellow Fit ini. Eh kok makanannya enak. Makanan biasa ya. Jadi saya betah dengan Yellow Fit itu. Udah berapa lama tuh Tante? 6 bulan. Oh. 6 bulan. Dan udah ada hasilnya ya? Ada banget. Tante udah sempat nimbang nggak kayak berapa? Udah sekarang udah berapa gitu. Iya. Kalau nggak ada nggak mungkin Tante juga malu. Kalau misalkan nggak berhasil ya. Iya. Pasti Tante akan berusaha keras untuk berhasil gitu kan. Dulu Tante sebelum masuk Yellow Fit itu kan berat badannya. 74 gitu kan. Terus penyakit ini, ono, apa segala gitu. Iya yang tadi Tante ceritain. Nggak enak deh gitu kan. Mau berat, begah gitu kan. Nah setelah dijalanin ya alhamdulillah. Seperti 9 kilo udah turun. Wow. Jauh banget. Jadi gini. Jadi gini. Dalam 6 bulan. Misalkan dia tidak terlalu banyak turun memang. Tidak misalkan sampai 30 kilo. Tante juga nggak mau. Karena kalau khusus kepada kurus. Itu pasti nggak sehat. Kalau ini saya suka. Kenapa? Turun tapi sehat gitu. Turunnya tidak terlalu bertahap. Maksudnya tidak terlalu dituntut-tuntut banyak. Tapi sehat. Yang Tante kepengen di sini bukan turun terlalu banyak. Tidak. Tapi sehat gitu. Jadi ini semua yang ada di Tante tuh. Pole apa segala tuh udah turun gitu. Badannya juga lebih sehat gitu. Pokoknya sehat gitu. Itu yang utama. Karena emang udah suka. Dan makanannya tuh enak-enak. Beragam lagi ya. Aduh pokoknya. Enggak seperti yang dibayangkan. Pasti anyet apa segala enak bervariasi. Tante kalau misalkan selama Tante diet ini. Tante kan udah sekitar 6 bulanan ya. Yang benar-benar diet yang terarah. Terproblem. Tante pernah nggak ngerasa kayak. Aduh capek dia diet gitu. Pernah nggak ada fase kayak. Kadang-kadang soalnya orang kalau diet tuh. Ada yang ketika dilatih timbangan. Ih kok nggak turun-turun ya. Atau turunnya cuma sedikit. Terus jadi males gitu. Enggak. Karena apa yang Tante niat kan. Yang Tante niat dalam diri Tante sendiri. Bahwa yang Tante Kejar itu bukan kurusnya. Bukan angka timbangan. Bukan angka timbangan. Yang Tante Kejar adalah sehat. Yang penyakit-penyakit dan masalah-masalah. Problem-problem itu keluar. Nggak ada gitu loh. Berarti Tante ada patok. Berarti memang Tante tuh nggak ada patokan ya. Harus kayak. Pokoknya harus turun 20 kilo. 20 kilo. Udah berapa gitu. Enggak. Patokannya ada. Seperti sesuai dengan tinggi. Sesuai dengan usia. Misalkan 62. Tante dengan PT bilang. Eh pokoknya nanti harus sampai 62. Tapi Tante nya bagus. Iya. Semua orang sekeliling Tante udah bilang. Eh udah bagus nih. Badan udah kurus. Nah itu harus dijaga. Terus biar konsisten gimana tuh Tante. Karena kan selain goalsnya Tante Betta tuh sehat gitu kan. Bukan masalah angka timbangannya. Karena goals diet orang beda-beda nih. Ada yang maunya tuh sampai turunnya jauh banget. Ada yang cuma pengen sehat aja. Ada yang pengen ngembalikan ke berat badan awal gitu. Nah kadang-kadang kan dalam perjalanan dia tuh. Ada fase-fase kayak. Aduh kayaknya gini-gini doang nih gitu. Ada fase-fase. Bosen. Bosen itu gak suka kamu? Enggak sih. Enggak juga ya. Tapi Tante tuh bener-bener enjoy banget dia bayangin ngejalaninnya. Jadi capek enggak bosen enggak gitu. Tante enjoy aja jalanin. Karena Tante suka dengan. Tidak menderita dengan diet. Makanan dietnya dari yellow feet itu tidak gitu. Suka gitu. Jadi mau nyentuh yang lain juga. Enggak gitu. Udah lah udah cukup lah. Makanannya udah enak gitu ya. Tante suka. Berarti bener-bener udah konsumsi yellow feet aja udah. Pengen sehat dan juga pengen kelihatan. Apa ya. Bagus aja badannya. Lebih apa ya. Lebih proposional. Profesional gitu. Tante sendiri nih sekarang-sekarang ini. Setelah menjalani diet. Tante pernah iseng cek gula darah sama kolesterol gitu? Dicek terus. Kalau itu sih tiap tiga bulan biasanya tante dicek terus. Alhamdulillah sih. Dan hasilnya normal dong pasti. Alhamdulillah. Tidak seperti yang sebelumnya gitu loh. Karena dari pola makannya itu yang bagus. Jadi asam urat turun. Normal. Kemudian gula juga. Karena kita ada turunan ya. Gula enggak. Enggak. Enggak sampai banyak gitu. Enggak. Karena tante juga emang udah gak konsumsi gula. Enggak. Enggak memang. Terus. Kole ini juga udah turun gitu loh. Semua itu dari pola makan. Betul. Berarti kalau misalnya nih tante kan udah menjalani pola hidup sehat. Ada gak sih tan orang-orang yang jadi mungkin penasaran sama pola hidup tante. Atau mungkin orang yang bahkan terinfluence nih sama pola hidup tante beta yang sekarang tuh ada gak tan? Anak-anak atau orang-orang sekitar tante gitu yang mulai notice. Tante beta sekarang hidupnya tuh bener-bener strict banget gitu dietnya misalnya. Kayak kemarin ulang tahun saya banyak teman-teman saya. Saya bilang. Belu. Kok sekarang itu badannya oke juga nih. Iya dong. Yellow feet. Gue bilang. Diet. Jadi. Jadi saya bilang kepada mereka. Tapi juga olahraga dan. Iya. Dan kan saya makan di ulang tahun banyak banget makanan. Makannya ini dong. Ini aja. Ikan aja yang saya makan. Dikasih daging apa sebenernya. Enggak-enggak. Ini aja. Jadi dengan sendirinya. Kita menahan. Menolak. Menolak. Dikasih ice cream. Dikasih cake. Tapi tante bener-bener gak pengen gitu tan. Maksudlah kan di. Kalau lagi lontok gitu kan banyak tuh kan. Pengen. Pengen. Ada juga ya. Yang wangyu yang gede-gede gitu. Di depan ditawarin terus ice cream cake apa gini. Karena tante disiplinkan diri. Oke. Jadi memang kita harus mendisip. Yang pertama adalah kita harus niat untuk sehat. Untuk. Yang kedua. Kita harus disiplin. Mengatur semuanya. Tidak. Seperti yang tadi. Ini 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 ini. Saya enggak enggak ini aja. Oh Dori lagi. Dori lagi terus. Lebih sehat ini. Tapi yang diselin. Yang nyelek dikit ya. Dikit aja dikit. Tapi enggak. Enggak gitu. Dagingnya enggak. Berarti niat dan disiplin. Niat dan disiplin. Dan mungkin niat disiplin akhirnya jadi konsisten. Jadi habit tuh. Jadi kebiasaan. Kebiasaan yang sangat-sangat baik gitu. Dan harus tetap dijaga. Menurut saya harus tetap dijaga. Seperti begitu. Kesananya. Jangan setelah ini bebas. Itu enggak. Kenakan gitu ya. Hancur lagi nanti. Jangan. Itu aja disiplin dengan. Jangan seperti itu. Berarti kalau aku simpulin tuh. Tante tuh udah nyaman banget ya. Dengan pola hidup yang sekarang. Udah. Udah bener-bener kayak. Ya udah kayak kehidupan seperti biasa. Udah. Ini udah jadi habit untuk tante. Yang dimana ini. Bagus banget lah pastinya. Ya iya. Karena tante banyak sehat. Gak mau seperti sebelumnya. Pola seluruh tinggi. Ada gulanya tinggi. Apalagi turunan gulanya. Terus kasam uratnya. Terus. Begah juga badan. Begah. Begah. Sesaknya gitu. Karena kita kegemukan gitu loh. Nah kalau misalkan. Yang tante pelajari dari proses diet ini apa tante? Yang tante ambil pelajarannya untuk diet tante sendiri. Iya itu. Pertama olahraga teratur. Kedua dari pola makan ya. Suka ngancurin pola makan ya. Misalkan ada ini. Porsinya yang harus dititain. Porsinya dipelajarin. Porsinya. Dibiasakan nantinya kesananya. Itu. Tetap seperti itu porsinya. Iya. Jangan. Jangan. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Terus. Tetap menjalani seperti. Gak gorengan deh. Gorengan bakwan. Atau yang tepung. Atau gorengan tepung tempe. Atau apapun gitu loh. Kalau bisa. Kalau mau pisang. Rembus aja. Jangan goreng. Kaya gitu. Mendisiplinkan terus diri. Supaya kita tetap. Seperti sekarang ini. Constance ya gitu ya. Berarti pelajaran yang Tante ambil adalah. Ya. Ya tetap disiplin. Dan juga jadi mulai belajar tentang. Oh kalau dia tuh. Porsi-porsi makanannya tuh. Kayak gini loh. Ya. Mungkin secara. Kalori-kalorinya tuh kayak gini. Gitu. Komposisi-komposisinya ya kan. Wow. Jadi emang. Ini journey. Diet journey ini juga. Mungkin mengajarkan Tante banyak. Iya. Dan mungkin Tante Betha gak sadar. Kalau udah banyak orang juga yang terinfluence nih. Bisa. Dengan pola hidup Tante yang sehat. Sepertinya. Tante kan memang paling figur. Yang udah dikenal beberapa generasi. Iya. Udah. Wah udah banyak lah orang yang pasti yang look up sama Tante. Tante juga aku liat kan aktif di Instagram. Pasti orang kan pasti notice lah ya. Ada mungkin. Kok Tante Betha. Benar-benar sekarang jadi ideal banget. Proposional gitu. Bukan banyak misalkan netizen juga nanya. Tante minta tipsnya dong. Awet muda gitu. Kok badannya sekarang begini. Nah itu saya. Pelajaran dari sini. Itu saya terapkan kepada mereka nanti. Fans-fans saya. Wow. Keren banget. Berarti Tante Betha itu. Mulai dari diri sendiri. Dan akhirnya berimpak ke lingkungan. Ke orang-orang banyak. Mulainya dimulainya dengan keinginan dan niat diri sendiri. Untuk hidup sehat. Badan still good looking. Proposional lah ya. Proposional lah ya. Proposional lah ya. Terus. Start dari situ. Yeay. Terima kasih Tante Betha. Hariya. Sampai. Sampai jumpa. selamat menikmati